Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kedua ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat Senantiasa diberi kesehatan Sebelum memasuki materi Saya akan tampilkan dulu yang kemarin sudah kalian isi Ini rekapan survei tentang pembelajaran di semester lalu Dari grafis yang pertama kita bisa lihat Ternyata hanya 40% yang menyatakan bahwa Tukup puas dengan pembelajaran bahasa Inggris Misalnya sekitar 60% ini, hampir 60% ya Menyatakan tidak puas Kemudian dengan nilai juga kita bisa lihat disini 80 banding 20% Selain itu, saya juga sudah baca Beberapa Apa ini, istilahnya response Atau beberapa saran Intinya disini ada Dua hal yang Saling berlawanan Satu menyatakan sudah cukup paham Satu menyatakan tidak mudah dipahami Satu menyatakan nilainya sudah cukup puas Di sisi lain ada yang menyatakan nilainya tidak puas Seperti itu Kembali lagi di pembelajaran Model BJJ semacam ini Distance learning Kita memang tidak bisa intens Untuk itu Saya mencoba merancang semua tugas itu Bisa dikerjakan Possible Guable Artinya Bukan hal yang mustahil Atau sangat sulit untuk dikerjakan Artinya teman-teman kalian ini Sebanyak 20% Lumayan ini sudah Mendapat nilai yang Mereka Mereka Kira itu sudah cukup Maksudnya sudah Sesuai dengan keinginan Oke jadi Sebenarnya tugas-tugas yang 20% itu pun Yang ini Tidak sepenuhnya Benar-benar Apa Tepat Benar-benar sangat Tempurna Misalnya 100 itu juga enggak Yang penting itu Mereka bisa mengumpulkan tugas Karena Punya niat Belajar yang Memang ada niat Kalau yang enggak punya niat belajar Memang tidak bisa Mengikuti Pembelajaran Menurut saya sih Di mata pelajaran apapun Dalam hal Belajar dari jarak jauh Seperti ini Jadi untuk semester 2 Kami juga belum Tahu Apakah nanti yang kelas 11 Akan ada Prakerin atau tidak Tapi di awal Mumpung masih awal ini Akan saya beritahukan Bahwa nanti Kita akan coba Kejar materinya Sampai semuanya Tersampaikan Jadi ketika kalian nanti Prakerin Lebih sibuk lagi Kayaknya sih ya Jadi sudah pernah mendapatkan materi itu Nanti juga rencananya Kalau tidak dibatalkan Juga ada namanya AKM Asesmen kompetensi minimal itu Yang Dari Kementerian pusat Sebagai Bukan pengganti UN sih UN Didiadakan terus Kemudian ada program lagi Namanya AKM itu Kemungkinan kelas 11 Yang akan Diminta untuk Mengerjakan Nah nanti kita juga Ada Pelatihan soal Tentang AKM itu Oke untuk materi pertama Di semester ini Mantap Isinya Kita akan belajar Pasif voice Jadi kalimat Pasif Oke Di bahasa Indonesia Mungkin kalian ingat Ada kalimat aktif Ada kalimat pasif Oke sebelum sampai ke sana Kita lihat dulu Ini ada Sedikit ilustrasi Lumayan Nanti akan ada Tiga hal disini ya Pelaku Tindakan Sama korban Dia menggunakan Bahasa yang gampang Seperti ini Kalau bahasa resminya Kayak ini nih Pelaku itu Namanya subject Berarti Pelaku sebuah tindakan ya Tindakannya Itu namanya Predicate Predicate Kemudian korbannya Korbannya adalah Berarti Yang di Yang dikenai tindakan oleh Seorang pelaku ini Pelakunya Ngapain Korbannya siapa Itu Struktur kalimat Yang aktif Nanti kita akan Lihat bedanya Di kalimat Pasif Ini objek ya Korban sama dengan Objek Oke Nah di bahasa inggris Nanti Kita ada beberapa rule Seperti di bawah ini Kemudian ada Sedikit rumusan juga Ini catatan sebenarnya Buat agar Kalian lebih Mudah nanti Ketika Mendapat Tugas seperti ini Jadi langsung saja Ini saya kasih Lihat tugasnya Di awal Jadi nanti Setelah selesai Penjelasan Kalian diminta Mengerjakan Soal latihan ini Disini ada Lima Hanya menentukan Ini kalimat aktif Atau pasif Sesuai ciri-ciri Yang nanti akan Dijelaskan Kemudian di latihan Yang kedua Kalian akan Diminta Mengubah Dari kalimat aktif Ini Menjadi Kalimat pasif Oke Sekarang kita akan Belajar Strukturnya seperti apa Dari yang pertama Tadi kita sudah Mengenal ya Ini ingat-ingat Ini ada Satu cewek cantik Kemudian Ada aktivitas Yang dilakukan Sama ada Korbannya Korbannya Apple Terus Tindakannya Dia makan Terus Pelakunya itu Perempuan Atau dalam bahasa Inggrisnya She Sebagai Pelaku ya Dan nanti Kita akan Bahas kalimat Ini lagi Ini bentuk kalimat Aktif Seperti ini Nanti kita akan Bahas lagi Kemudian Bawahnya Nah ini ada Tabel-tabel Seperti ini Cara Bacanya Kalian lihat dulu Fungsinya Sebagai apa Kalau yang Di depan ini Subject Blok hitam Ini mulai ada Dari I Tidak perlu dijelaskan lagi Artinya apa ya Ini Saya Atau barangkali ada yang belum paham Misalnya ini Si itu dia laki-laki Si dia perempuan Itu untuk menggantikan benda Atau Bisa juga hewan Kemudian You Selesai Kamu They Itu mereka We Itu Kalau dalam bahasa Indonesia Ini Bisa kita Atau bisa kami Oke Nanti Perubahannya Kalau Subject I Kemudian Ketika dijadikan Sebagai objek Atau di belakang Atau dijadikan Sebagai korban Jadi dia harus berubah Tidak bisa menggunakan I lagi Berubahannya Kalau I Jadi Me Kalau He Jadi Him Ini sesuai warnanya Si Jadi Her Hit Masih tetap Sama You Masih tetap Sama They Berubah jadi Them We Berubah jadi Us Nah Ini aturan pertama Dulu yang Kalian harus Pahami Kalau Enggak hafal Sekarang Enggak masalah Kalian bisa Nyontek Ini lagi Bapak Tabel ini Biar gampang Kemudian Yang kedua Ada yang namanya To be To be Itu Ada beberapa Kan ini Yang lurusnya Ke atas Orang Ini Blok Orang Ini Ini Ada dua Bentuk Yang satu Bentuk Masa lampau Kemudian Ada Bentuk Masa Present Waktunya Kalau yang Di blok kuning Ini Di waktu Lampau Waktu yang Sudah Berlalu Kalau Tidak Di blok kuning Ini Artinya Present Atau Masa Sekarang Oke Jadi Ini Bisa 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 Disebut Bentuk Satu Atau Bentuk Dua Saya Lebih Senangnya Present Sama Past Present Sekarang Past Sudah Berlalu Jadi Kalau Yang Bentuk Present Itu Ada Tiga Ada M Ada Is Ada R Tiga Tiga Ini Sesuai Masing-masing Yang bisa Pakai Yang bisa Ketemu Dengan Ketiga Ini Sudah Ada Bagainya Sendiri M Hanya Bisa Ketemu Dengan I Makanya Ada I Am Tidak Ada Is Tidak Ada Is Is Juga Hanya Bisa Digunakan Untuk He She It I Tidak Boleh He Am She Tidak Boleh She Am It Tidak Boleh It Am R Ini Juga Sama Sudah Ada Peruntukannya Sendiri Jadi You Tidak Bisa Ketemu Is Tidak Bisa Ketemu Am You Selalu Harus Bertemu R They Juga Harus Selalu Bertemu R We Juga Harus Selalu Bertemu Dengan R Oke Jadi Ada Tiga Kalau Present Yang Sekarang Kemudian Kalau Yang Di Masa Lampau Ada Disini Sorry Ini Ada Empat Ya B Ini Termasuk Ikut Nanti Kita Akan Tau Penggunaan B Sama Bin Jadi Ini Empat Ya Yang Present Empat Sementara Yang Pas Disini Ada Ada Tiga Dua Dipakai Untuk Yang Subjeknya Tunggal Atau Satu I Kan Satu He Dia Satu She Dia Satu It Dianggap Sebagai Satu Karena Kalau Nanti Misalnya Hewan Banyak Juga Tidak Bisa Menggunakan It Harus Menggunakan They Oke Jadi I He She It Kalau Lampau Dia Tidak Bisa Pakai Is Atau Am Harus Pakainya Berubah Jadi Was Jadi Kalau Kalian Ketemu Kata Was Sudah Pasti Sudah Bicara Untuk Waktu Yang Sudah Dilewati Atau Waktu Lampau Kemudian Was Juga Di Waktu Lampau Tapi Dia Hanya Bisa Dipakai Oleh You Jadi He Tidak Boleh Ketemu Were Si Tidak Ketemu Dengan Was Gitu Poin Dipahami Aja Dulu Jadi Sudah Ada Blok Kotaknya Masing Masing Oke Lanjut Ini B Sudah Kemudian Ada Ini Ada Namanya Present Participle Atau Kalian Tidak Perlu Mengingat Ingat Istilahnya Apa Pokoknya Kalau Ada Have Ini 2 Subjek Yang Boleh Dipakai Itu Hanya I You They Sama We Hanya Bisa Ketemu Sama Have Kemudian Kalau He She It Dia Ketemunya Has Artinya Telah Sebenarnya Ini Bentuk Penanda Tensis Yang Perfect Tapi Kalian Tidak Usah Hapalkan Itu Karena Nanti Juga Kalau Jelaskan Ini Nanti Bisa Beberapa Jam Video Ini Jadi Kalian Cukup Perhatikan Saja Have Ini Hanya Bisa Dipakai Oleh I You They Sama We S Itu Bisa Dipakai He She Sama It Kemudian Head Jadi Ini Saya Kuningi Karena Dia Dalam Bentuk Lampau Dari F F Itu Bentuk Satunya Bentuk Keduanya Head Has Juga Bentuk Satu Bentuk Keduanya Head Oke Nanti Diurutkan Lagi Ya F Yang Bisa Pake F Apa Aja Ini Diurutkan Sudah Ada Pembatas Yang Bisa Pake H Apa Aja Sudah Ada Pembatas Yang Bisa Pake F Ini I Juga Harus Pake Have Walaupun Satu Orang Kalau Has Satu Orang He Is Have Itu Banyak Yang Subjek Banyak You They Sama We Oke Lanjut Kemudian Kita Punya Will Lagi Wada Will Atau Wood Wood Ini Dikuning Karena Untuk Membicarakan Waktu Yang Sudah Berlalu Waktu Lampau Ya Semua Yang Kuning Kuning Tadi Ini Will Sama Wood Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Akan Dilakukan Oke Kalau Will Atau Wood Biasanya Kalimat Itu Menunjukkan Pekerjaan Atau Disini Tadi Kita Balik Tindakan Yang Akan Dilakukan Oleh Seorang Pelaku Terhadap Borban Tertentu Siapa Atau Apa Ini Sudah Kemudian Kita Akan Geser Ke Aturan Pasif Ini Apa Pasif Predicate Verb Agreement Kalau Kalian Tidak Ini Terusah Dihafalkan Seperti Ini Hanya Sebagai Istilah Saya Saja Mending Nanti Kalian Tahu Konsep Tadi Kita Lihat Kalimat Pertama Kan Ada She It An Apple Dia Makan Memakan Sebuah Apple Saya Buatkan Disini Lagi Aktif Dia Makan Apple Kalimat Aktif Penandainya Apa Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Pakai Kata Kerja Memakan Misalnya Memakan Berarti Memakan Sembanya Gitu Tapi Kayaknya Benernya Hanya Makan Saja Istilahnya Sayanya Biar Kalian Punya Penanda Aktif Itu Kalau Pasif Itu Di Nah Sekarang Kalau Kasusnya Seperti Ini Kalau Pasif Ini Harus Ada Yang Digeser Karena Ini Kan Makan Kalau Aktif Di Berarti Dimakan Kan Tidak Bisa Kalau Si Tetap Di depan Jadi Kalau Di depan Dia Dimakan Apple Kan Secara Magma Tidak Mungkin Jadi Cara Mengganti Menjadi Bentuk Pasif Adalah Menukar Objeknya Dulu Jadi Pelaku Kita Taruh Di Paling Belakang Oke Rumus Apa Sangat Mudah Kalau Pasif Itu B Bertemu Dengan Sorry Bertemu Dengan V3 Gimana B Itu Ini Disini Itu B Atau B B Banyak Harus V3 Oke Kemudian Kita Lihat Disini Kalau Ini Misalnya Saya Habus Dulu Nah Berarti Si It's Apple Si Dia Harus Ketemu Apa Tadi Bisa Is Bisa Wess Ya Dupinya Kenapa Saya Pakai Is Karena Kita Lihat Disini It's It's Bentuk Ke Satu Dari Satu Kata Kerja Kalau Kalian Ingat Saya Juga Taruh Di Bawah Ini Ini Ada Kata Kerja Kan Ada Tiga Face Boom Fast Boom Fast Participle Ini Saya Hapalkan Ini Bentuk Satu Dua Tiga Gampangnya Nah Kalau Disini Kita Tahu Bahwa It Ada S Ini Adalah Bentuk Kesatu Kalau Bentuk Kesatu Berarti Itu Ada Di Masa Yang Sekarang Bukan Di Masa Lampau Kalau Bentuk Dua Bentuk Tiga Baru Ini Di Masa Lampau Nah Karena Kita Tahu Bentuk Di Masa Sekarang Sinya Ini Kita Harus Ngambil Tupi Salah Satu Milih Salah Satu Dari Sini Si Bisa Is Bisa Was Karena Bentuknya Bukan Lampau Kita Ambil Is Taruh Disini Is S Nah Kemudian Rumus Rumus Apa Tadi B Ini Ada Is MR Kita Sudah Pakai Is Kemudian Tinggal P3 V3 Bentuk Ketiga Dari Makan Bentuk Ketiga Dari Makan Itu Berarti Apa Is Ethan An Apple Is Ethan By Her Sebuah Apple Dimakan Oleh Nyanya Itu Perempuan Her Tadi Disini Ada Her Ada C Kalau Dia Di Belakang Jadi Her Nah Ini Sudah Sesuai Dengan Rumus Di Atas Oke Kan Nah Ini Ada Sedikit Tips Kalau Kalian Ketemu B Seperti Ini Tadi Is MR Westworld Bin Juga Termasuk Juga B Itu Sendiri Kalau Ketemu Ink Maka Dia Artinya Menjadi Aktif Bukan Pasif Tapi Kalau B Ketemunya Belakangnya Tiga Bentuk Ketiga Itu Berarti Pasif Atau Artinya Di Oke Nanti Kita Akan Coba Langkapi Tabel Ini Ya Ini Ada Catatan Lagi Sedikit Nih Ini Menjelaskan Tips Di Atas Juga Sih B Yang Isinya Is MR Westworld B Dan Bean Bisa Bertemu Booking Artinya Aktif Tip itu Sedang Dilakukan Kalau Misalnya Seperti Ini She Eats An Apple Dia Makan Apple Tapi Tidak Ada Kata Sedangnya Kalau Ada Kata Sedangnya Dia Sedang Makan Apple Harus Ada Inknya Inknya Itu Dengan Cara Menambahkan To be Karena Disini She Maka To be Nya Harus Is Tadi Kita Lihat Lagi Tabel Di Atas She Punya Is Kenapa Tidak West Karena Kita Sedang Membahasnya Sekarang Ini Juga Boleh Diganti West Eting Contohnya Ada Di Bawah Oke Jadi Kalau B Itu Anggotanya Banyak Ini 1 2 3 4 5 6 7 Ini Anggotanya B Semua Kalau B Ketemunya Ink Ada Inknya Berarti Dia Aktif Kalimatnya Artinya Sedang Berarti Ini Merubannya Saya Buat Nepel Semua Atau Diganti Gap Apa Misalnya Makan Apa Ini Kenapa Ya Makan Nasi Lah Orang Indonesia Sukanya Nasi Is Eating Rice Berarti Dia Sedang Makan Nasi Sedang Ada Kata Sedang Ya Lalu To Be Bertemu Foking Ini Masih Kalimat Aktif Ya Kan Coba Kita Langsung Juga Ubah Menjadi Kalimat Pasif Yang Atas Tadi Sudah Ya Berarti Kita Harus Ganti Disini Enable Kalimat Pasif Jadi Verb B Tentu Dengan Verb 3 Berarti Disini Harus Ada B Enable 1 Kalau 1 Berarti Pakai Is Is Verb 3 It Jadi Ethan Kemudian Tadi Kita Sudah Ganti Pelakunya Jadi Di Belakang Kalimat Pasif Kita Pindah Disini Nah Kita Kan Tadi Memindahkan Apple Korban Terus Taruh Kedepan Kita Juga Harus Ganti Oke Kemudian She Is Eating Rice Ini Raisenya Harus Dipindah Kedepan Pindah Dulu Rice Sinya Taruh Paling Belakang Kemudian Tindakannya Ini Perlu Diubah Ini Ada Is Eating Sementara Sementara Tadi Di Rumus Itu Di Veptika Kita Harus Naruh Veptika Di Sini Jadi Ethan Veptikanya Ethan Loh Sama Dengan Atasnya Is Ethan Is Ethan Kalau Atasnya Tadinya Ada Ink Disini Hidang Hilang Kemana Ini Harus Tetap Dipertahankan Kalau Ada Ink Juga Harus Di Kalimat Pasifnya Tetap Harus Ada Ink Makanya Kita Butuh Namanya B Disini B Kan Disini Karena Disini Tidak Ada Ink Nya Otomatis Nanti Malah Jadi Sama Dengan Atasnya Ini Kita Perlu Tambahan B Disini B Baru Ada Ink Being Is Being Ethan Nah Ini Agak Sedikit Kompleks Jadi Saya Katakan Kalau Ada Ink Maka Ada Makna Sedang Kalau Yang Atas Misalnya Saya Ganti Rice Juga Rice Is Ethan Rice Is Ethan By Lakunya Siapa Tadi Her Ini Juga Rice Is Being Ethan Lakunya Siapa By Her Oke Sudah Ya Kenapa Ini Ada Ink Karena Tadi Awalnya Juga Ada Eating Dia Harus Dipertahankan Bedanya Apa Ini Atas Sama Bawah Kalau Atas Nasi Dimakan Olehnya Kalau Yang Bawah Karena Ada In Nasi Sedang Dimakan Olehnya Nah Kalau Ada To be Kemudian Ketemunya Verb Ink Maka Artinya Itu Sedang Coba Be Verb Ink Artinya Sedang Kalau Di Aktif Langsung Biver Ink Tapi Kalau Kalimat Pasif Tidak Bisa Dia Kalau Tanpa Bing Is Ethan Nanti Sama Dengan Atasnya Jadi Kalau Di Pasif Kita Perlu Bing Ketika Kalimat Aslinya Kita Lihat Kalimat Aslinya Ada Ink Ini Ada Is Eating Nanti Ini Ada Lagi Was Eating Kita Lanjut Dulu Nomor 3 Jadi Ini Kalimat Pas Aktif Dulu Kemudian Tindakannya Eat Memakan Saya Ganti Rice Juga Disini Misalnya Rice C Eat Rice Eat Ini Bukan Bentuk Pertama Jadi Eat 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 Bentuk 1 Eat Bentuk 2 Sorry Eat Bentuk Ketika Eat Berarti Ini Bentuk Kedua Bentuk Kedua Berarti Lampau Kalau Lampau Tadi Di Apa Di Tabelnya Ketemunya Sudah Boleh Is Yang Kuning Ini Yang Lampau Kan Terus Ketemu Wess Berarti Disini Wess Eat Bentuk Keberapa Eat Disini Tadi Saya Tuliskan Ini Bentuk Kedua Sementara Kalau Pasif Rumus Tadi Setelah B B Kita Sudah Pake Wess Terus Ketemu V3 Berarti Kita Harus Ganti Disini Eat Jadi Bentuk Ketiga Eat Button Oke Yang Belum Selesai Disini Adalah Ubah Yang Tadinya Dari Korbannya Di belakang Sekarang Harus Taruh Di depan Tukar Tempat Sama She Oke Ini Sudah Jadi Kalimat Pasif Nah Sekarang Nomor Empat Ada Eating Lagi Berarti Nanti Harus Ada In Nya Juga Oke Kita Akan Langsung Rubah Dulu Korbannya Taruh Depan Berarti Rice Pelakunya Taruh Belakang Jadi Misalnya Terus Yang Belum Apa Ini Belum Ada V3 Nya V3 Nya It Apa Ethan Nanti Sama Dengan Ini Nggak Bisa Karena Ada In Nya Taruh Mana Jadi Washing Nggak Boleh Jadi Eating Nanti Ini Bukan V3 Maka Kita Butuh Bantuan B B Dulu Seperti Rumus B V3 Oke Berarti Di Sini Setelah Tupi Ini Harus Ada B Tambah In Nah In Nya Kan Tadi Ada Nggak Boleh Di Hilangin Makanya Kita Butuh V Sama In Jadi Being Rise Was Being Ethan By Her Belum Diganti Sorry By Her Ini Jum Engkau Engkau Punya Sel Apanya Minta Oke Kemudian Ada Sekarang Muncul Ada Kata Hes Ini Kita Coba Cek Ke Atas Lagi Hes Nya Mana Ini Oke F Hes Hes Hanya Bisa Bertemu V3 Walaupun Di kalimat Aktif Seperti Ini Kalimat Aktifnya She Has Ethan Rise Dia Sudah Has F Itu Artinya Sudah F Has Artinya Sudah Dan Selalu Bertemu Dengan V3 She Has Ethan Rise Dia Sudah Makan Nasi Nah Sekarang Halo Pasifnya Saya Rubah Dulu Rise As Ini Nanti Terlahiran By Her As Ethan By Her Kalau Ini Tidak Dirubah Menjadi Masih Aktif Jadi Nasi Memakan Dia Nasi Makan Dia Bisa Kan Karena Ini Masih Bentuk Aktif Jadi Kita Harus Merubah Jadi Pasif Pasif Rumus Apa Tadi Harus Ada B Itu Yang Apa Anggotanya Ada 7 Ada Banyak Tadi Ya SMR WSW Bean Itu Harus Ada B Nya B Nya Taruh Dimana Ini Ini Sudah Ada VOP3 Berarti Kita Tinggal Kurang Bean Posisnya Dimana VOP3 Persis Di Belakangnya Berarti Kalau Tadi Kita Naruh To be Disini Misalnya Bean Seperti Ini Enggak Bisa Karena Tidak Langsung Bertemu VOP3 Maka Bean Ini Harus Dipindah Ketengah Jadi Kalimatnya Jadi Seperti Ini The Rice Has Been Eaten By Her Nasi Sudah Dimakan Olehnya Ingat Have Has Head Selalu Bertemu VOP3 Atau Bentuk Ketiga Nah Disini B Bentuk Keduanya Bean Bentuk Ketiganya Juga Bean Di Bentuk Lampau Harus Has Have Harus Ketambah Bentuk Lampau Bentuk Ketiga Malah Kalau Jadi Kalau Disini Tadinya Hanya Has Hidden Berarti Kurang Bean Saja Tinggal Tambah Bean Sebelah Di Tengah 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 Antara Sama Ethan Jadi Nasi Sudah Dimakan Karena Bean Jadi Dimakan Kalau Bean Ilang Seperti Ini Kan Nasi Memakannya Bisa Kalau Nasi Dimakan Olehnya Tinggal Tambahin Bean Oke Ini Masih Sesuai Rumus Di VOP3 Sebelah Temanya Kalau Kayak Tadi Naruh Bean Di Depan Langsung VOP3 Ini Bean Sebelum Heist Jadi Karena Tidak Ketemu Bin Yang Ini Depan Sini Yang Tidak Jadi Karena Ini Ketemu Harus Jejaran Sama VOP3 Baganya Terus Berdampingan Terus Oke Kemudian Lanjut Sekarang Ada Bean Ada Ink Oke Ada Bean Ada Ink Ini Lebih Kompleks Lagi Oke Saya Taruh Dulu Disini She Kemudian Right Dia Sudah Ada Ink Berarti Ada Kata Kata Sedang Disini Dia Sudah Sedang Makan Nasi Sudah Sedang Itu Apa Maksudnya Has Been Being Itu Dia Itu Sudah Makan Nasi Sejak Dulu Sampai Sekarang Berarti Si Has Been Eating Ngeras Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Makan Nasi Begituloh Jadi Eating Itu Kalimat Ingat Tersedang Itu Menunjukkan Ada Rentang Waktunya Kalau Has Berarti Sudah Berarti Sudah Selama Rentang Waktu Misalnya Satu Tahun Dua Tahun Sampai Sekarang Masih Makan Kalau Seperti Ini Sudah Ada Has Sudah Ada Pin Sudah Ada Heating Berarti Tinggal Bagaimana Ini Kita Pindah Dulu Raisenya Taruh Belakang Kita Harus Berubah Jadi Kalimat Pasif Harus Ada Apa Disini Bi Sama Bob Tiga Tiga Sudah Ada Belum Disini Oke Waktu Sejak Kugeng Ganteng Bob Tidaknya Sudah Ada Apa Belum Disini Belum Adakan Berarti Yang It Kita Ubah Dulu Jadi Vertica Ethan Pin Ya Sudah Ada Kemudian Ini Dimana Kita Tidak Bisa Menambah Jadi Etherning Disini Gak Boleh Apalagi Disini Jadi Binding Juga Gak Ada Jadi Hasing Apalagi Gak Apalagi Kita Masih Kehilangan Satu Apa Satu Unsur Yaitu Ink Yang Tadinya Ada Jadi Gak Ada Nah Kita Harus Taruhnya Dimana Ini Has Been Being Hidden Guys Has Been Being Hidden Si Harus Berubah Setelah Fighter Kemudian Head Ethan Sama Sama Sudah Tapi Tadi Pakai Hex Ini Pakai Hex Ya Jadi Itu Lebih Mundur Lagi Dia Sudah Makan Nasi Terakhir Waktu Dulu Sekarang Sudah Enggak Lagi Sipapai Head Jadi Dia Waktunya Lebih Mundur Lagi Kita Coba Taruh Subject Nya Si Add Ethan Rice Kemudian Ini Sudah Ada Ketiganya Belum Ethan Sudah Ada Tapi Kita Belum Memenuhi Satu Syarat Yaitu B B B B Yang Isinya SMR Waswer B B Tadi Belum Ada Ini Belum Memenuhi Syarat Menjadi Kalimat Pasif Maka Kita Yang Dalam Bentuk Ketiga Tidak Ada Iset Tidak Ada Art Tidak Ada Amid Adanya Bentuk Ketiganya B Ini Pin A Kita Disini Perlu Nambah Add Bin Hidden Hidden Tidak Pindah Nasi Cek lagi Sudah ada B Sudah ada Hap 3 Berarti Artinya Pasif Artinya D Rice Nasi Headpin Ethan D Makan By Her Oke Pudian Yang Terakhir Ada Kata Will Disini Ada Win Artinya Apa Tadi Artinya Akan Kemudian Nanti Pasangnya Will Juga Ada Wood Dia Gembar Sama Artinya Akan Hanya Kalau Will Itu Waktunya Sekarang Wood Itu Waktunya Lampau Berarti Ini Waktunya Sekarang Bukan Waktu Lampau Maka Kita Taruh Dulu Saja Langsung Raisenya Sudah Dibalik Di Depan Sama Pelakunya Ditaruh Belakang Buy Her Nah Kita Tinggal Melihat Rumus Lagi Disini Harus Ada Ismr West Atau Bin Terus Ditambah V3 Belakangnya Ini Will Ini It Belum Ada B Belum Ada Yang Ini Belum Ada V3 Nya Juga Kita Harus Tambahin Will B Dimana Kalau Dari Tadi Kan Di depan Is Sebuah Sebuah Segini Ini Di Tengah Ini Setelah Will Baru Kita Bisa Nambah B Disini B Sudah Masuk Tinggal Syarat Yang 2 V3 Tinggal It Terlalu Terlihat Tentang Simple Present Tense Oke Kemudian Ada Bentuk Perubahan Kata Kerja Yang Tadi Saya Sebutkan Kerja Kerja 123 Itu Yang Pertama Perubahannya Itu Regular Regular Artinya Ada Polanya Jadi Belakangnya Tambahnya Ede Misalnya Misalnya Yang Ini Ada Play Jadi Jadinya Apa Tambah Ede Saja Play Play Misalnya Begitu Kemudian Misalnya Ada Lagi Berjalan Ya Walk Kemudian Tinggal Tambah Ede Saja Walk Kemudian Selain Ada Yang Regular Ini Kalian Bisa Cari Regular Banyak Banyak Ada Juga Yang Irregular Atau Tidak Berpola Jadi Tidak Bisa Hanya Ditambahkan Ede Di Belakang Kata Kerjanya Misalnya Kayak Gini Saya Kasih 50 Contoh Bisa Browsing Juga Yang Lainnya Dan Tidak Ada Aturannya Tidak Tiba Tiba Jadi Sage Tiba Tiba Bentuk Ketikanya Juga Go Pergi Jadi When Untuk Ketua Nye Gun Tinggal Kalian Bisa Baca Baca Disini Oke Sekarang Latihan Satu Latihan Dua Latihan Satu Hanya Menentukan Ini Aktif Atau Pasif Ini Aktif Atau Pasif Ini Aktif Atau Pasif Tinggal Ditulis Aja Jawabannya Apa Latihan Latihan Dua Tinggal Mengubah Ini Kalimatnya Kalimat aktif Dirubah Jadi Kalimat Pasif Ingat Catatan Catatan Di Atas Dan Contoh Saya Ketika Tadi Merubah Beberapa Kalimat Disini Di Tabel Ini Nantinya Kalau Pasif Catatannya Kalau Saya Sangat Gampang Jadi Hanya B Temu V3 Saratnya Itu Terus Pelakunya Yang tadinya Depan Taruh Belakang Korbanya Yang tadinya Di Belakang Taruh Depan Oke Silahkan Mencoba Latihan Satu Dan Latihan Dua Kemudian Kalau Untuk Mengecek Jawaban Kalian Nanti Setelah Di Bawah Tembar Ini Akan Ada Kunci Jawaban Ada Kecil Sedikit Nah Kalian Bisa Zoom Untuk Mencari Kunci Jawaban Dari Latihan Ini Minggu Depan Dan Saya Gunakan Untuk Penilaian Penilaian Seperti Ulangan Harian Ada Soalnya Seperti Ini Juga Cuma Beda Kalimatnya Kalian Diminta Untuk Menentukan Ini Aktif Atau Pasif Terus Diminta Untuk Menentukan Kalimat Pasif Dari Kalimat Aktif Yang Sudah Tersedia Seperti Ini Kalian Akan Diminta Untuk Menentukan Perubahannya Yang Benar Yang Mana Oke Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Kontakt Lewat WhatsApp Saja Karena Kalau Kalian Menggunakan Google Classroom Comment Itu Saya Tidak Menerima Notifikasi Saya Tidak Muncul Di Notifikasi Saya Jadi Tidak Tau Ada Yang Comment Atau Enggak Kalau Mengumpulkan Tugas Atau Tugas Terlambat Itu Ada Tapi Kalau Comment Tidak Muncul So Pembelajaran Jarak Ini Hanya Bisa Terlaksana Kalau Siswanya Memang Punya Niat Untuk Belajar Kalau Yang Enggak Punya Niat Untuk Belajar Dia Tidak Akan Belajar Dan Kehidupan Sekarang Seperti Itu Tidak Ada Orang Yang Akan Meringatkan Kalian Untuk Kepentingan Kalian Sendiri Tidak Ada Orang Yang Akan Apa Istilahnya Selalu Apa ya Bahasa Indonesia Selalu Mengingatkan Kalian Jika Kalian Memang Harus Lebih Mandiri Jika Kemarin Banyak Yang Menulis Tidak Ada Penjelasannya Tidak Ada Penjelasannya Di Semester Satu Sebenarnya Sudah Ada Tinggal Kalian Mau Cari Atau Tidak Saya Hanya Menunjukkan Mencoba Mencarikan Cara Bagaimana Kalian Bisa Belajar Karena Masih Banyak Yang Komen Seharusnya Dijelaskan Lebih Banyak Lagi Lebih Rinci Lagi Well Itu Hanya Ada Di Pembelajaran Zaman Dulu Seperti Itu Sekarang Semuanya Harus Cepat Dan Kalian Harus Bisa Menyesuaikan Diri Tidak Hanya Di Pelajaran Saya Ini Di Kehidupan Yang Sebenarnya Pun Akan Seperti Itu Silahkan Selamat Terjalan Belajar If you Have Any Question Tidak Usah Ragu-Ragu Langsung Tanya Saja Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sabun Tidak